Anavel sebut itu di media dan gue di tag, jago banget gitu, gue mana klaim apa Anavel sejago sekarang karena gue doang, padahal kan dia di Air Force pasti dilatihkan sama orang Air Force juga gak sih maksudnya, dan apalagi kan poin intinya di klip ini ya, bahasanya nempanya, nempanya, siapa yang nempanya yang paling penting jadi menurut gue sebenarnya ini dibahas karena memang insecure sama diri aja yang secara random, tiba-tiba mengungkit-ngungkit tumpengan bikin dulu ya bro, sepertinya masih sakit hati ya gara-gara kepergiannya dari RR itu dirayakan bro, ini selalu menemukan momen yang semomen setelah Onyx lolos seleknas buat IESF ya bro, berpikir bro, save it sih Anavel, Anavel ya orang-orang pada ngeklaim mau dapet kredit eh, babi, kalau itu gak gue kasih gaji gak gue tanda tangan untuk on-tran gak akan jadi player M+. oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue di channel safetyan TH guys ya kali ini kita mau membahas sedikit drama yang terjadi di permobile legendan ya guys ya ini antara Kuts Adi dan streamer nih nampaknya ya ini untuk drama yang pertama guys ya drama yang pertama itu disini Kuts Adi ya memention, tiba-tiba kepikiran itu yang tumpengan terus rame yang nonton bela-belain pada mau gak ya atau emang gak pada punya malu ya terus yang kedua nih ditanyanya terkadang suka bingung sama streamer yang pro ke tim biar dapet fansnya dan menebar kebencian padahal cuma asal ngomong atau isi timnya gimana wake up netizen wake up stok sumbu pendek malu waduh 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 ini Kuts Adi kenapa nih guys padahal timnya udah juara ya guys ya ini Kuts Adi ya ini di upload di akun instagram lambemoba ofisial ya guys ya ini ada apa nih guys drama yang kedua nih guys ya waduh kalau ini sih tentang pengklaiman Anavel ya yang dimana Anavel ini banyak sekali perebutan yang ngeklaim menemukannya guys ya oke ini kita langsung ke status instagram dari Yurino ya guys ya ini dari Donke tanker nomor satu ya pada zamannya kita langsung bacakan aja guys iya udah kalian gak usah rame gue yang salah gak tau Anavel masih umur 14 waktu ditemuin Bejon gue bilang Anavel waktu jago baru diklaim Bejon itu salah gue soalnya ternyata dia masih umur 14 waktu sama Bejon belum bisa dimainin dan gue liatnya jagonya baru sekarang jadi gue liatnya overklaim sampai foto-foto soalnya gue merasa yang lain yang gak jadi seperti Veldora dan lain-lain diem aja ini pof dari gue tanpa mengetahui Anavel masih umur 14 tapi di luar itu tetep Bejon ada ambil dia yang nemuin Anavel dan Anavel sendiri yang bilang Bejon yang bawa dia maaf ya oke terus kita langsung liat komenan dari Bejon guys ya disini Bejon komentar ya di postingan emak-emak kalian bisa liat komentar ya disini Bejon langsung bilang wak-wak-wak mau bilang 1 tambah 1 sama dengan 11 juga gak apa-apa dah pengen dianggap buat apa gak butuh bro disebutin Anavel sendiri di interview biasa orang yang mikir image tuh suka bacotin orang lain di publik naikin image sendiri jatohin image orang lain dapat attention dari dramanya gampang makan tuh waduh waduh bang Bejon bang Bejon udah drama lagi nih bang Bejon ya oke ya kita langsung ke video kompilasi tiktoknya yang udah kalian tag ini ada 4 video sih yang gue ambil yang pertama ini dari bang Fredin Sambo ya terhadap drama ini kita langsung lihat ke videonya aja guys para coach MPL ini lagi pada sensitif ya soalnya senggol sana senggol sini gini bos bukanlah hanya L pengacara tapi juga ada L claim alias Bejon dan juga L ungkit alias coach Adi kalau L claim ini kan sebenarnya permasalahan rebut-rebutan ya siapa yang menemukan bakat Anavel gitu ya gue gak tau ini sebenarnya awalnya kayaknya bercandaan ya ceng-cengan antara orang-orang EVOS dan juga mantan EVOS antara Donky lalu coach Agen dan juga Bejon tapi kemudian Bejon sepertinya menanggapi secara serius sebenarnya ini gue udah agak telat buat bahas ya karena sepertinya masalahnya udah selesai dengan klarifikasinya Bejon ya Donky juga udah minta maaf Agen juga udah bilang masalahnya udah clear ya jadi yaudah gak bakal diperpanjang lagi jadi ringkasan dari cerita claim-claim ini yang bisa gue tangkap adalah bahwa Anavel itu pertama kali direkomendasikan oleh orang EVOS SG ketika EVOS SG scrim sama timnya Anavel dulu nah direkomendasikan ke EVOS Indo nah Bejon yang menghubungi Anavel secara langsung buat diajak join ke EVOS nah tapi di zaman Bejon itu Anavel belum bisa main karena masih umur 14 tahun jadi masuknya ke EVOS Academy dulu bareng hijum dan lain-lain ya nah barulah di zaman coach AG ini Anavel dipromosikan di zaman coach strategy baru ketahuan lah orang ini gacor juga ternyata jadi memang kayaknya Donky ini agak sedikit salah paham ya tapi gue pun mungkin akan sedikit mewajarkan pernyataan atau sikap Donky ini karena yang gue liat Bro Bejon ini memang agak sedikit haus validasi ya justru yang sebenarnya paling keliatan itu bukan permasalahan claim-claim Anavel ya tapi di IG-nya Fluffy Bro Bejon komen ya Fluffy ini sudah saya insert dari season 7 dan sekarang terbukti bisa lolos ke MSC buset Bro ini sangat ingin mendapatkan kredit terhadap performa Fluffy di season ini coba kalau misalnya EVOS gak lolos playoff apakah Bro akan komen yang sama di IG-nya Fluffy oh sepertinya tidak tapi intinya gue rasa Bejon layak bangga lah dengan performa Anavel saat ini ya bisa dibilang Bejon lah yang menemukan bakat Anavel ini ya kita iain aja lah ya bahkan Messi dulu Messi pas masih di kotanya di Rosario Argentina kota kelahirannya itu Bejon lah yang pertama kali lihat Messi berpula nah berikutnya ini ada L Ungkit ya bestinya Bejon yang secara random tiba-tiba mengungkit-ngungkit tumpangan bikin dulu ya Bro sepertinya masih sakit hati ya gara-gara kepergiannya dari RR itu dirayakan Bro ini selalu menemukan momen yang tepat buat ngetweet ya ini past momen setelah Onyx lolos seleknas buat ESF ya Bro berpikir bro save it sih kalau menurut gue tumpangan Beacon dulu itu sebenarnya sah-sah aja ya karena memang Beacon ini kan selain sebagai seorang streamer beliau ini kan juga adalah fans RRK seorang kingdom fans itu kan bisa bangga atau seneng dengan timnya kalau lagi menang-menang-menang atau kesel atau marah sama timnya kalau lagi tampil jelek nah kebetulan pas waktu itu yang jadi kamping hitam di RRK kan Bro Adi ini makanya ketika Bro Adi di farewell dirayakan sama seorang fans RRK yang bernama Beacon ini jadi sebenarnya sah-sah aja bedanya emang karena Beacon ini kan dilihat banyak orang ya dan kalau dibilang Beacon pro RRK wih ya wajar lah dia pro RRK orang dia kingdom anjing ya tapi balik lagi menurut gue Bro Adi juga bebas mau nge-tweet apa aja orang lagi di atas angin kayak gini kalau lagi menang bebas bos lanjutkan terus Lungkit bikinlah tweet-tweet panas ya walaupun menurut gue ya gak bakal ditanggap yang sama Beacon juga sih ya jadi itu aja drama-drama minggu ini dari pelatih-pelatih yang sakit hati para pelatih yang lagi sensitif ya mungkin kalau cewek lagi sensitif itu karena PMS para coach MPL juga lagi mengalami PMS kali ya coach MPL sindrom wow minggu ini oh berarti tweet yang yang ini guys tweet yang ini guys tweet oh coach Adi yang ini ternyata ini nyenggol waktu farewell-nya dia dia kan weekend buat tuh acara tumpengan gitu kan nah dia nyindir weekend guys dia nyenggol weekend guys gitu guys ternyata tweet coach Adi ini itu nyenggol weekend kita langsung next ke video aja RP berat jir coba kita liat wah hey gue cuma ketawa-ketawa doang John mampus lo aneh sehernya di RP bahagia aku bukan gue ag menurut gue ya kan gue tau asli ag-nya gimana waduh dia tau aslinya ag-nya kelar deh kena ketawaan deh MBTI sama sifat tuh udah keliatan gue tau orangnya juga lumayan emosien lumayan emosien dan biasa suka di credit gitu contoh kalau dilakuin hal yang baik suka di credit gak suka di claim credit sama orang lain atau netizen bilang A, B, C, D kayak mungkin ada netizen yang senggoda gitu senggoda gitu kayak bilang oh yang bikin unable jago semua itu Zez gitu blablabla jadi kayak code lain kayak G, Kyo, Tekstam Kaleb, Agi itu rasain ah kenapa sih netizen bilang itu padahal menurut gue gue gak pernah bilang mereka gak bikin A, Neville gak kontribusi ke A, Neville performancenya cuman suaranya kecil banget guys gak bisa dikencengin lagi cok udah mentok gak anjing guys udah mentok cok udah mentok anjing pas A, Neville disebut itu di media dan gue di tag jago banget kayak gitu gue mana claim apa A, Neville sejago sekarang karena gue doang padahal kan dia di F-Force pasti latihan sama orang F-Force juga gak sih maksudnya dan apalagi kan poin intinya di clip ini ya bahasnya nempanya siapa yang nempanya yang paling penting jadi menurut gue sebenernya ini dibahas karena memang insecure sama diri aja yang oh memang mau kredit mereka bikin A, Neville yang jago padahal gue gak bilang gue yang bikin dia gini sampai sekarang karena gue cuma masukin Pia Airbus dan jalan sama dia cuma 1-2 season doang habis itu panjang RP-nya waduh udah panjang guys ya RP-nya ya yang kedua dilahir api ini gara-gara gini guys gara-gara dia interview ya Anavel bilang Jess yang ngebawa dia gitu loh yang ngebawa dia terus ya kayak coach G coach-coach yang lain gitu kan oh jadi ini aja gitu guys ya kita langsung next ke videonya aja guys ya nah 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 ini dari Mas Dean ya kalau saya lihat ke video aja kita langsung kita like dulu gue bahas sekali lagi nih kalian ada boci-boci Anavel-Anavel ya orang-orang pada ngeklaim mau dapet kredit eh babi kalau itu gak gue kasih gaji gak gue tanda tangan untuk kontra gak akan jadi player MPS mas Dean sepek banget oke mungkin segini aja sorry bila gue salah atau kata-kata yang tidak seharusnya gue ucapkan gue pribadi mohon maaf see you the next up video